ini dia nih eh tau gak deh, tadi gue cari dulu cari gimana sih? dari situ, nongol sini, nongol situ maka nongol situ gak ada padahal segede gini masa gue gak keliatan makanya ya ampun seluruh kali matanya makanya kontaknya saya buka dulu dong ya kan? eh gue tuh gak suka tau sama lo kenapa gak suka belum dia kenalan gak suka aja sih kak? ya kalo gimana ya kalo lagi nampil gitu ya nampilnya jangan kenceng cendok lagi apa? lagi nampil lagi show aku sih gak pernah nampil pernah nampil oh lu gak suka membuat ya lu gak suka sama gue lu cekin toko sebelah mungkin aja ada barang lebih bagus harga lebih murah jangan lupa harganya sudah naik lu hahaha gimana sih lu? lu kalo nampil kalo lagi show itu suaranya tuh dikecilin aja ya oh lu nanya tuh kenceng banget lu tuh curiga kaca di rumah gue pecah gara-gara suara lu doang oh mungkin kacanya KW kali kan dia suka mempecah iya gue belinya di gimana digodol gak apa kacanya KW gak apa kacanya KW gak apa kacanya KW tapi kena suara lu doang gimana ya kenapa kacanya berbaiki galau gitu ya kan hai cewe eh ini ya ampun ada kak ada kaku emang udah ada masalah lagi? eh kok kata sendiri pisah-pisah sama istrinya? sebenernya sih kalo dibilang kaget ya pasti lumayan kaget ya namanya mesti ya di tempat seperti itu aku lagi pengen belanja tiba-tiba ada orang yang keren tapi kalo buat aku sih maksudnya menghadapi haters tuh udah hal yang biasa yang namanya manusia ya maksudnya orang ada yang kita misalnya berkarya nih di TV ada yang suka ada yang gak suka terusnya hal yang biasa banget nah aku pikir tadi ini bukan sama tim Seleb Haters oh ini ada timnya ada timnya ada timnya namanya Seleb Haters emang ada haters sama aku biasanya semua komedo gak muntah sebenarnya Ricardo loh itu dia makanya begitu gue kemarin tanya ke orang-orang siapa sih yang gak suka ada satu orang ingir banget ini yang ingir banget ini dan dia gak kenal lo seperti kita gue sama temen-temen lain kenal itu dia yang dia cuman di TV makanya dia bilang katanya kalo lagi nonton TV Melani muncul apa? suaranya kenapa? suaranya kok garing banget tuh kayak seringan gue tuh sakit tau gue pake curiga tuh di rumah gue tuh kasih yang tau ya katanya ya itu berjaya jauh banget gue curiganya kena surah dia jadi pada marah-marah apalagi 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 itu ya mukanya pada mulut buat כkak탑 maka sudah banyak tapi punya berkat yang banyak lu tau smaki maka kek gitu jadi arti pakenya PV juga gak muat deh buat badancing apalagi dimana mana itu kan orangnya taman itu kan HIValuan apa apalagi anaknya duduk diau Wieck melani terus aja kemana apa jalan-jalan bird ketika juga sih emang kemarin untuk corona tetapi Żailan Saga karena rumah tangga mungkin kalau tadi tadi namanya Daddy Daddy huang-huangnya wajah pasti kalau bunyi karena receh kan Daddy huang harus aku ajak rumah aku karena kamu lama gemulai pasti kamu bisa ngurus anak aku deh kalau di rumah sekarang iya jadi kalau misalnya siang-siang ya kan dia harus tidur istirahat maka pasti banyak pikirnya karena kurang tidur tuh ya kan mau nggak kalau misalnya ngabisin waktu bareng sama melani aja nggak tahu ngapain apapun kegiatannya yang penting jangan dikenal lagi sama nih pada saat tadi saya pengen ngajak di atas ini sebenarnya saya pengen invite si Daddy untuk bisa melihat bahwa kalau mau kerja keras lo mau fokus dengan apa yang menjadi mimpi lo you don't have to care orang mau bilang apa ABCD orang bilang lo ngondek orang mau bilang lo harus kelemah tapi silahkan tutup kuping Oh hanya harus fokus dengan apa yang menjadi mimpi lo dan saat lo mencapai apa yang menjadi impian lo kalau harus yakin bahwa itu adalah sebagian besarnya adalah hasil doa orangtua lo jangan takut kalau aku nembak juga pisau-pisau lahir kok ini yuk aku nggak dikerjain aja ya di sana ya ii jangan-jangan tadi suruh apa ini nyuci piring nyuci baju dia kayaknya malah cuci baju deh enggak lah pokoknya kalau ke rumah gua gua jamu loh biar sekali lo punya cerita buat makhluk gimana sih jalan-jalan ke rumah artis apalagi rumah artis jauh banget di Bekasi ya udah kalau begitu ya ya lu aja nih ya boleh lo mau nggak ke rumah gua mau nggak benar kalau lo mau ke rumah gua biar kenal sama gue sama abu bah anak bule Batak masih kloi Utu satu persyaratannya apa tuh asap nyuuk aja gitu tapi gue nggak mau ya sampai tanah gue dikerjain menanggungan belum kamu kan kau jadi banyak orang gua maupun tadi kalau ngomong saya bukan ada dikamani ade dia udah udah orang kalau ke rumah Melanie dikerjain kurang minta nambang aku udah beli nih aku kan pengen jamu kalian semua buat aku buat bayu roti putih buat aku welcome silahkan masuk ini rumah aku masuk aja silahkan udah beli karcih terusan berarti kan bisa masuk langsung ke dalam ini rumah aku namanya bambu house gitu nah ini tempat dimana aku ngakhirin Chloe aku mau ngajakin kamu ya situ masuk yuk silahkan yuk masuk ya bagus juga ya rumahnya ya Nah gitu deh lumayan dah ye ya wajar lah ya biasa kan artis emang rumahnya pada bagus-bagus sih ada koram renang kayak istana gitu deh enggak lah gak kayak istana udah biasa itu istana boneko kali ah tapi bener kamu bilang ini memang istana istana buat aku sama Chloe sama Tyson karena kalau orang bilang apa namanya rumahku istanaku emang harus gitu karena apa karena walaupun misalnya rumah kita bagus kayak apa sepeda kayak apapun juga tapi kalau di dalamnya enggak suka cita enggak ada kedamaian suami istri ini misalnya nih aku sama Tyson ribut loh itu rumah nggak akan jadi istana jadi yang paling penting dalamnya gitu tuh Kak Mel tuh jelasin gitu loh gimana dia mendapatkan hasil kerja keras dia untuk dapat rumah ini di situ aku merasa merasa permotivasi gitu loh ternyata dia tuh orangnya kerja keras mungkin dari omongan dan dia muka bisa menyakiti orang lain tapi dia tuh udah melakukan yang terbaik gitu loh aku mungkin dari Tyson atau dari dari berdua jadi kalau orang bilang katanya oh anak banget Tyson misalnya apa di sini ketemu sama Tyson itu pas pacaran sama aku di Australia dia udah punya pekerjaan sendiri tapi karena pada saat itu pekerjaanku di Indonesia nggak bisa ditinggalkan aku udah udah bangun karir di sini bertahun-tahun jadi Tyson akhirnya memutuskan in the name of love akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke sini dan rumah ini dibangun bukan karena uangku aja tapi uang berdua dan pada saat nikah kalau entar kamu udah nikah nih sama pasangan kamu siapapun deh orangnya berapapun umurnya apapun jenis paminnya nggak aja jenis paminnya harus perempuan awas mohon ya inget kalau udah nikah itu nggak ada lagi love me nggak ada lagi love you yang ada love us nggak ada uang kamu nggak ada uang aku adanya uang sama-sama gitu ada bagian lain mungkin dari rumah istana ini yang mungkin bagus banget gitu loh Oh ya di sini saya kalau ngerti sebenarnya ada beberapa tempat tapi kebetulan banget nih kalau jam-jam begini aku harus kasih makan Chloe anakku nih aku tunjukin teman kamu enak sih nggak 24 jam ngurusin anak tapi pasti ada waktu untuk spend content sama anak ntar kamu bantuan aku ya untuk motongin buah buat Chloe ya Ayo enggak kalau nggak mau motong buat Chloe buah kamu aku potong kamu kan bawa buah tadi kan di mobil kan ya udah yuk dalam yuk let's go yuk udah kamu duduk sini dulu aja nih Chloe come here sayang sini kamu duduk mami oke good girl do you like him or not you like him or not makanya kau harus kenalan dulu dong introduce yourself what's your name Chloe introduce yourself okay yuk yuk halo kamu kemarin dong nama aku nama kamu Nama kamu? daddy nama kamu oh dia lagi malu jamabir siang tadi nilai kamu udah sampai di rumah aku ya kayak ginilah aku sehari-harinya kalau ngerawat anak sama Chloe nah biasanya ya ini makanya kamu coba nama aku nanya ask you first come on what's your name Chloe how old are you oh tiga tiga in nama kamu siapa nanya lagi nama aku dedu ediko itu suka banget pisang bener-bener like daya kok like bener-bener nih gampang banget kok kamu dicuci kan tadi enggak nah sekarang kamu tinggal potong-potong aja buahnya nih tuh aku cari yang bener-bener pas buat kamu tuh ada banyak buahnya jangan sengsi kak nah nah dikotong-kotong aja terus di sini coba kayak gimana contoh dulu dong nah gitu dong enak tikrit iya kan siapa bisa nambah teman baru udah kenal aja lo nggak pakai marah-marah satu sini di sini share ya because share is here ya one aku ketemu Mbak siapa lebih cepet habis ayo cepet-cepetan ini pambah ya three ayo four five come on Chloe come on Chloe come on Chloe little bit more yeay Chloe won yeay aku menang gitu aku menang kamu kalah kamu kalah so in my please go uncle, daddy where's your playpert please ayo let's go let's go coba kita pemirsa ayo coba nolauder let's go pemirsa 1 2 3 let's go pemirsa let's go uncle daddy lydity louder please come on orang Batak harus kencang anti Daddy gimana uncle teddy jadi gimana udah liat dong ya kan chloe coba seneng gak tadi udah kedatangan sama salah satu fansnya mami disini ini kamu main dulu chloe seneng gak nah are you happy or not mami say louder yes mami very good girl ya ini siapa itu mah om bayu ayo sini dong Tuhan tanya gue sini ya ampun agen ngapain sih ngat-ngatim barang antiknya tiba-tiba hilang aja barang antiknya iya ampun sebut banget sih gimana tadi katanya sebel tadi toko buah katanya marah-marah begini begitulah suaranya gede ternyata tuh Kak Melani tuh Melan eh gimana gimana nih banyak orangnya ternyata tuh baik-baik banget ya aslinya tuh enggak enggak kasar lembut gitu loh iya terus nanti ngomong sama aku jadi aku aku seneng ternyata dia tuh nggak kayak di gimana nggak kayak aku pikirkan gitu loh tadi katanya Melani pasti nggak pernah ngurus anak jadi aku jadi ngurus anak dia aduh kayaknya gue tuh gimana ya kayak kangen sama emak gue lagi tadi waktu aku lihat Chloe yang namanya ya Chloe sama Kak Mel dekat gitu mereka tuh sangat akrab itu ternyata Kak Mel itu orangnya bukan kayak aku pikirkan gitu loh itu sangat perhatian sama anak dia dan aku jadi kayak ingat sama orangtuaku sendiri karena aku memang kalau itu super duper dekat cuma kalau Chloe sama bapaknya kadang-kadang bapaknya harus berusaha untuk curi hati sama Chloe tapi kalau aku sama Chloe memang kita deket banget karena manusia aku seneng dari punya anak cewek kita kayak BFF kan kayak best friend forever gitu kan sama anak kan jadi memang itu dia cerita ini sama Deddy yang tadinya Deddy itu sebel kesel karena belum kenal akhirnya begitu masalah sih lo fitnah banget jadi nggak pernah sebelah sama gue lo fitnah gak berhati lo ulang lagi nih lo fitnah gak berhati lo fitnah gak berhati lo fitnah gak berhati lo ulang lagi nih lo ulang lagi nih lo ulang lagi nih lo ulang lagi nih dia yang sebelah aku udah deh gua mau ngamerikan gua akhirnya keluar keluar pokoknya haters di luar sana tunggu siap-siap kapan ada waktunya saya akan dijemput kamu dan saya akan temuin kamu dengan sang selebriti sekarang saya pamit dulu ya oke saya nggak nampak mbak yaudah ada merekomu juga kita pamit sampai ketemu di live haters berikutnya ya sampai jumpa bye terima kasih selamat menikmati